Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman tau gak? Kenapa? Di dalam mata uang itu terpanjang foto para pahlawan Ternyata alasannya ialah Agar kita terus selalu mengenang jasa-jasa mereka Hampir semua mata uang di dunia Dari mulai Amerika sampai Nigeria Memanjang foto para pahlawan yang masing-masing di dalam uangnya Kecuali Eropa dengan mata uang Euro Mereka tidak memanjang foto pahlawannya Dikarenakan takutnya ada kecemburuan di kalangan masyarakat Oleh karena itu Mereka hanya memanjang foto bangunan-bangunan bersejarah saja di dalam mata uangnya Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas salah satu seorang pahlawan Yang berada dalam pecahan uang 500 rupiah pada tahun 2016 Ia adalah Legend TNI-TB Simatopang Legend TNI-TB Simatopang ini Atau kerap dipanggil sebagai Pak Sim ini Merupakan seorang kepala staf angkatan perang Pada masa revolusi Indonesia Ia merupakan penerus Jenderal Besar Sudirman Pada awalnya Ia bercita-cita sebagai dokter Namun keadaan pada saat itu Memasukkan ia ke dalam dunia militer Pak Sim lalu dikenal sebagai perwira cerdas penyuka pelajaran sejarah Yang mana ia ikut bergeril liat ke hutan Bersama Jenderal Sudirman Kelak Kecerdasan itulah yang membuat ia menjabat jabatan-jabatan penting di usia muda Dan menjadi perwakilan Indonesia Saat konversi meja bundar di Den Haag, Belanda Izinkan saya menceritakan Masa kecil dari Pak Sim ini Ia pernah dikeluarkan dari kelasnya Karena mendebat guru Gurunya pada saat itu menyatakan Bahwa bangsa India, Belanda Tidak mungkin bersatu mencapai kemerdekaan Dikarenakan memiliki perbedaan besar Di antara bangsa-bangsa yang lain Pada saat itu Pak Sim sangat tidak terima mendengar pernyataan gurunya Ia langsung mendebat Lalu ia dipanggil oleh Direktur Sekolah Direktur Sekolah menasihati Pak Sim bahwa menyampaikan pendapat itu penting Namun yang terpenting ialah tidak menyakiti hati orang lain Saat di masa akhir militernya Pak Sim sangat menyadari bahwa waktunya di militer akan segera berakhir Oleh karena itu Untuk melanjutkan karya militernya Pak Sim menyiapkan doktrin dan kader melalui tulisan dan membekali perwira-perwira di sekolah militer Ia juga menjadi pengajar dan penulis Dari Pak Sim ini kita banyak belajar Bahwa kadar manfaat dari seorang manusia tidak akan pernah habis Jika manusia itu ingin terus bermanfaat bagi sekitarnya Jika kita lihat Pak Sim sangat ingin berperan bagi kemajuan Indonesia Pak Sim memiliki peran-peran penting di dalam dunia kemiliteran Sekarang giliran kita Kita ingin berperan sebagai apa? Untuk bangsa dan negara Tak apa jika karya nanti yang kita hasilkan Mungkin tak berdampak seberapa untuk Indonesia Tapi yang terpenting ialah untuk terus bergerak Menciptakan nyala harapan Dan riak baru dalam kemajuan Indonesia Seperti halnya Esmut Ibrahim Yang membawa status air untuk memadamkan kobaran api yang besar Status air yang ia bawa mungkin tak berdampak Namun usahanya tetap Allah catat Semoga kita tak hanya memiliki peran yang baik dan elok di mata manusia saja Namun mulia di mata Allah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh